Perayawan Leolo Jelit 14. Sebaliknya kegemparan orang-orang sungsang adalah lain. Kegemparan mereka mengandung kegembiraan dan harapan. Atas kesombongan gadis itu yang menjanjikan akan melawan dengan tangan kosong berarti gadis itu sendiri yang mencari penyakit. Sesungguhnya mereka pun merasa amat sayang. Mengapa seorang gadis cantik jelita seperti itu berani semirono menghadapi majikan mereka? Apakah yang akan dijadikan andalan untuk menang? Menggunakan senjata pun belum tentu gadis itu sanggup melayani dalam belasan jurus. Apapula sekarang secara sombong akan melawan dengan tangan kosong. Dalam tiga atau empat gebrakan saja tentu sudah roboh. Bagi mereka semua ini, sudah cukup tahu sampai dimanakah kesaktian sungsang. Beberapa kali sudah terjadi, orang yang berani semirono menghadapi, begitu datang ke Jepara tidak pernah dapat kembali pulang masih dalam keadaan selamat. Sungsang sendiri terbelalak kaget mendengar ucapan titik sarining si benarkah pendengarannya tidak salah? Akan tetapi dari kaget sungsang menjadi gembira. Bagus, katanya dalam hati. Apakah sulitnya aku mengalahkan engkau? Hem, engkau cantik jelita bagai Dewi. Engkau malah lebih cantik dari ibumu. Jika engkau tidak mau menyerah baik-baik, tentu akan aku gunakan kekerasan. Namun begitu, untuk tidak mengurangi harga dirinya, ia berkata, Bocah, jangan engkau sombong di depanku. Hayo lekas ambil senjatamu. Hem, aku cukup dengan dua tangan dan dua belah kakiku bagus. Engkau sendiri yang tidak mau mendengar nasihatku. Nah, sekarang aku memberi kesempatan padamu untuk menyerang aku lebih dahulu. Hem, jaga seranganku. Tiba-tiba saja tangan kiri titik sarining si sudah menyambar tongkat sungsang. Gerakannya cepat bukan main. Merasakan sambaran tangan yang kecil dan berkulit halus itu, sesungguhnya sungsang merasa tidak tega dan ingin mengusap-usap. Akan tetapi mendadak ia kaget ketika merasakan sambaran tenaga yang begitu kuat. Dalam kaget dan memelah diri, sungsang sudah menggerakkan tongkatnya untuk menyapu leher. Beberapa orang yang menyaksikan memekik tertahan saking khawatir, kalau leher gadis yang jenjang dan kuning halus itu patah tersambar oleh tongkat. Namun sesungguhnya kekhawatiran orang itu tidak perlu titik sarining si dapat bergerak secepat tatit. Ia itu sudah memutarkan tubuh mengikuti sambaran tongkat lawan, dan kemudian menggerakkan tangannya untuk menyerang dengan pukulan dasyat. Dalam waktu singkat saja dua orang itu telah berkelahi sengit sekali. Yang seorang bergerak cepat dengan tongkat yang menyambar-nyambar, sebaliknya yang bertangan kosong tidak kurang pula kecepatannya bergerak, berloncatan ke sana kemari menerobos di antara sinar tongkat. Semua yang menyaksikan tegang dan menahan nafas. Mereka tetap khawatir akan keselamatan gadis cantik itu, yang begitu sembrono melawan sungsang tanpa senjata. Di saat perkelahian itu berlangsung sengit sekali, sekonyong-konyong meneroboslah masuk tiga orang. Yang paling depan adalah seorang wanita, rambutnya riap riapan dan noda darah membasai pakaiannya yang tidak utus lagi. Siapakah mereka itu? Bukan lain adalah Mok Rejo Semi, suaminya dan anaknya. Begitu berada di halaman dan menyaksikan sungsang berkelahi melawan seorang perempuan yang menolongnya, perempuan ini sudah ketawa bekakakan. Katanya, hahaha, bendara sang-sungsang buono adalah seorang yang hatinya amat mulia. Maka aku percaya bahwa dan yang dan yang mahu tekso rumah ini akan memberkahinya dengan banyak keuntungan, banyak rejeki, banyak istri, panjang umur dan banyak anak. Hahaha, percayalah engkau bendara sang-sungsang buono, anakku yang telah mati di sana tentu sudah lapor kepada malaikat. Dia tentu mintakan engkau memperoleh kemuliaan, dan tak lama lagi engkau akan menjadi raja-deraja. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mbok Rejo Semi segera membungkukan tubuhnya memberi hormat ke sana kemari. Akan tetapi sambil memberi hormat ini, perempuan itu tidak hentinya tertawa dan menangis. Perempuan ini memang sudah menjadi gila, akibat derita dan malapetaka yang menimpa keluarganya. Sedang suaminya yang berdiri di samping, wajahnya tampak pucat seperti kertas dan tidak mengucapkan sepatah pun kata. Sementara itu perkelahian terus berlangsung dengan sengit. Ternyata kemudian kekhawatiran orang tidak beralasan. Baru lasan jurus saja titik sari ningsih yang tanpa senjata itu sudah berhasil mendesak sung-sang. Saat sekarang ini, sekalipun bertangan kosong keadaan titik sari ningsih memang tidak perlu dikhawatirkan. Sebab ia sudah menggunakan ilmu tangan kosong keleret taun, maka gerakan gadis itu cepat sekali seperti tatip dan sambaran pukulannya pun dasyat bukan main. Sesungguhnya, begitu menghadapi ilmu tata kelahi dengan tangan kosong yang cepat dan aneh itu, diam-diam sung-sang hatinya sudah menjadi keder dan khawatir sekali. Mimpi pun tidak bahwa gadis muda yang dahulu dengan gampang dapat dirobohkan itu, sekarang dapat menghadapi dirinya yang bersenjata. Dan sekarang begitu melihat munculnya rejus semi yang tertawa-tawa dan menangis seperti itu, di samping pula berkawak-kawak tidak karuan, tiba-tiba saja ketenangannya terpengaruh sehingga permainan ilmu tongkatnya kalut. Ia sadar apabila tidak cepat bertindak, tidak urung dirinya akan roboh di tangan gadis yang membencinya itu. Dan betapa nasib yang akan dinuritanya, ia tidak sanggup membayangkan. Di dalam bingungnya ini tiba-tiba saja ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya kemudian menyabatkan tongkatnya menggunakan dua tangan, diarahkan ke dagu titik sari ningsih. Sabatan tongkat sung-sang itu dasyat luar biasa. Jangan lagi terbentur oleh tongkat baru sambaran anginnya saja sudah kuasa membuat orang roboh terjungkal. Maka semua orang yang menyaksikan menjadi amat khawatir. Sementara orang yang berpihak kepada titik sari ningsih sudah memekik tertahan, ketika melihat gadis itu bukannya meloncat mundur menghindarkan diri, sebaliknya malah menggerakkan dua tangannya untuk menangkap tongkat lawan sung-sang kaget sekali. Ia tidak menduga sama sekali bahwa lawan akan seberani itu menangkap tongkatnya. Untuk menolong diri, sung-sang segera menyodokkan tongkat itu sekuat tenaga. Tetapi titik sari ningsih hanya tersenyum dingin. Ia sedikit mundur, sehingga tenaga sodokan sung-sang yang hebat luar biasa itu berhasil dipunahkan. Sung-sang kembali kaget. Namun tentu saja menjadi tambah marah di samping khawatir. Ia segera mengerahkan tenaganya guna menyontek dan membetot. Tetapi gerakan titik sari ningsih sungguh menakjubkan. Hanya tampak berkelebatan tubuh gadis itu maju ke depan dan sebelah tangannya sudah menyambar tenggorokan sung-sang. Terbang semangat sung-sang. Ia tidak menduga sama sekali lawan dapat berbuat secepat itu. Cepat-cepat ia menundukkan kepala menyelamatkan tenggorokannya. Namun sungguh celaka sekali, gerakan gadis itu lebih cepat lagi. Tangan kiri gadis itu sudah mendahului menepuk kepala sung-sang, sehingga ikat kepalanya lepas. Gerakan tangan kiri ini segera disusul dengan gerakan tangan kanan yang menyambar baju pada dada. Brett akibatnya baju yang indah itu sudah robek menjadi dua. Biarlah nyawamu bersarang dalam tubuhmu beberapa saat lagi katanya sambil mengejek. Kalau mau, apakah sulitnya titik sarining sih memukul kepala sung-sang itu menjadi pecah? Dan kalau mau pula, apakah sulitnya menghantam dada orang jahat itu dengan tinjuk? Akan tetapi semua itu tidak dilakukan sekarang. Ia sengaja mempermainkan musuh besar ini beberapa saat, supaya menjadi malu dan menderita. Dendamnya kepada manusia jahat sung-sang ini sedalam lautan dan setinggi gunung. Ia tidak menghendaki musuhnya mampus teran pada rita. Pucat seperti kertas wajah sung-sang saat ini. Buru-buru ia meloncat mundur. Titik sarining sih tidak mengejar maju, lalu menggerakan tangan kiri melempar ikat kepala sung-sang itu ke arah kolam yang berada di halaman. Apa lacur? Lemparan ini tepat sekali, sehingga ikat kepala itu sekarang menyangkut kepada kepala ular dari batu yang berada di tengah kolam hebatnya. Begitu disambar oleh ikat kepala ini ternyata kepala ular yang terbikin dari batu itu sudah patah. Beberapa orang berseru tertahan saking kaget dan kagum melihat itu. Baru lemparan yang menggunakan benda lemah saja sanggup mematahkan leher ular dari batu. Betapa hebat pukulan gadis itu kalau mengenakan kepala atau dada. Titik sarining sih ketawa cekikikan sesudah itu. Namun demikian suara ketawa itu begitu menyeramkan, karena saat ini jantungnya tegang sekali, akan membunuh musuh besarnya. Hai Sung Sang! Engkau menyerah baik-baik, ataukah berani melawan lagi tantangnya dengan suara yang dingin? Gempar keadaan dikala itu. Orang-orang miskin yang menyaksikan kepandayan gadis itu, yang hanya bertangan kosong dapat membuat Sung Sang mati kutu, menjadi gembira sekali dan dalam hati bersorak. Mereka semua berharap agar hari ini juga bisa menyaksikan Sung Sang yang jahat itu memperoleh hukumannya. Sebaliknya orang-orang Sung Sang ikut menjadi pucat wajahnya. Bukan main gadis itu, dapat mengalahkan majikan mereka dengan tangan kosong. Padahal biasanya malah Sung Sang yang menghadapi lawan dengan tangan kosong. Sekali orang beradu tangan atau terpukul, akan segera gemetaran tubuhnya karena kedinginan. Sungguh tidak diduga sama sekali, bahwa sekarang keadaan malah berbalik. Sedang Sung Sang sendiri merasa heran sekali, mengapa titik sarining sih tidak memukul hancur kepalanya dan tidak memecahkan dadanya. Dan sikap itu adalah aneh. Namun apabila diingat dosa dan perbuatannya menghancurkan kebahagiaan gadis itu, diam-diam ia bergidik. Ia sadar bahwa tidak mungkin gadis itu dapat mengampuni jiwanya. Daripada dirinya dihina orang, lebih baik mati melawan secara gagah. Mampuslah teriak Sung Sang nyaring sekali sambil menerjang maju, menyapukan tongkatnya untuk menghancurkan tubuh gadis itu. Sadar akan besarnya dosa kepada titik sarining sih, ia sudah menjadi nekat. Pendeknya ia tidak mau terhina di depan banyak kaki tangannya. Maka Sung Sang mengerahkan semangatnya untuk meneruskan berkelahi. Titik sarining sih tertawa dingin melihat sambaran tongkat Sung Sang itu. Bagi orang lain, mungkin sekali sambaran tongkat itu sudah amat cepat. Tetapi dalam pandang mati, titik sarining sih, sambaran tongkat itu terlalu lambat. Ketika itu tongkat Sung Sang menyambar dan menyapu kakinya, sehingga ujung tongkat itu menyentuh tanah. Titik sarining sih sedikit pun tidak gentar. Secepat tatit kaki kanan sudah menginjak ujung tongkat itu. Sung Sang kaget sekali. Ia buru-buru berusaha menarik kembali tongkatnya itu agar selamat. Tetapi kalau gerakan Sung Sang cepat, gerakan kaki titik sarining sih lebih cepat lagi. Berbareng kaki kanan telah berhasil menginjak ujung tongkat itu, kaki kiri sudah mendepak batang tongkat. Tak dan di saat itu euga tongkat baja Sung Sang telah lepas dari tangannya. Kaget tidak terkira orang ini, sehingga tanpa disadari mulutnya berseru tertahan. Dan agaknya hari ini Sung Sang memang bernasib sial tanpa diketahui, ternyata ujung tongkat yang semula dipegang dua tangan itu telah menimpa kaki kanan. Aduh, Sung Sang menjerit panjang dan nyaring, karena tahu-tahu dua batang jari kakinya sudah terpukul menjadi remuk dan darah mengucur deras. Sung Sang berjingkrakan dan sekuat bisa ia menahan teriakannya, dengan menggigit bibir sehingga menjadi pecah dan berdarah. Wajah Sung Sang yang sudah pucat itu bertambah pucat lagi. Karena jari kaki yang remuk itu sakit bukan main. Semua orang kaki tangan Sung Sang gempar. Mereka kaget setengah mati, dan tidak pernah menduga akan terjadi peristiwa seperti ini. Beberapa orang telah merabah senjata, dengan maksud untuk menerjang maju dan membela. Akan tetapi walaupun demikian maksud mereka urung ketika ingat bahwa majikan mereka saja tidak mampu melawan, lebih-lebih mereka yang hanya kaki tangan. Merasa bahwa dirinya tidak mungkin dapat melepaskan diri dari ancaman maut gadis ini, ia segera menggunakan akal dan kelicikannya. Ia mengerti, bahwa sekalipun kebencian titik sarining sih sudah mbalung sung-sung, namun jelas bahwa gadis itu mempunyai jiwa ksatria. Ia mempunyai daya untuk menyelamatkan diri, dengan pura-pura bersikap gagah. Hahaha, aku sung-sung buono, dan sekarang sudah dikalahkan orang. Mau membunuh, silahkan membunuh. Mengapa berlambat-lambat? Aku sudah merasa banyak dosa. Dan kematianku akan membebaskan derita batinku karena dosa itu, dugaan sung-sung ini ternyata tepat sekali. Titik sarining sih yang telah digembleng kebajikan oleh Sindong maupun Kia Geng Lumbung Kerep, sesungguhnya pandangan hidupnya sudah lain. Bahwa balas-membalas, dengan alasan apapun adalah tidak baik. Titik orang yang sudah mau mengakui dosa dan kesalahannya, seharusnya diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki kelakuannya. Apabila kesempatan itu sudah diberikan, namun orang itu tidak mau menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, kemudian malah menggunakan kesempatan baik itu untuk berbuat curang lagi, belum terlambat untuk menghukum. Akan tetapi di saat itu terdengarlah Mok Rejo Semi berkawak-kawak, hahaha, hai hai hai. Bagus sekali benda rasang-sang bilang seperti itu. Tetapi sekarang berkatalah engkau. Benarkah hanaku sudah mencuri itik milikmu dan makan dagingnya mendengar itu, tiba-tiba saja sepasang metu, titik sarining sih mengamati sung-sang dengan metu berapi. Kemarahan yang sudah agak meredah itu, mendadak menggelegak kembali, teringat akan derita Rejo Semi. Dosa dan kejahatan sung-sang ini sudah kelewat batas. Makin dibiarkan hidup lebih lama, hanya akan mengacau dunia ini saja, sehingga para kawula cilik menderita oleh tindasan dan perbuatannya yang sewenang-wenang. Membiarkan sung-sang hidup sama artinya dengan melepas ular berbisa dalam kamar tidur. Sekalipun pada suatu ketika tampak jinak, apabila lengah ular itu akan menggigit mati majikannya. Hai sung-sang hardiknya. Jika engkau bicara dengan benar, engkau akan sanggup melakukan, ia memalingkan mukanya kepada seorang kaki tangan sung-sang yang bersenjata golok. Teriaknya sambil menuding. Hai pinjamkan golokmu itu kepada majikanmu, orang itu tentu saja takut setengah mati tidak mau datang memberikan goloknya, dan malah ingin melarikan diri. Mau kemana tiba-tiba titik sari ningsih sudah berkelebat. Sebelum orang itu sadar, tubuhnya sudah terbanting agak keras ke tanah. Dan sekali betot golok berikut sarung sudah diambil oleh titik sari ningsih. Dengan golok itu, kemudian ia kembali menghadapi sung-sang. Ia melemparkan golok tersebut kepada sung-sang sambil berkata, Terimalah golok ini, dan mari masuk ke pendapa, sesungguhnya sung-sang tidak tahu maksud gadis itu. Akan tetapi karena sudah merasa tidak mungkin mampu melawan gadis itu, dan kalau toh lari juga tidak ada artinya lagi, maka mau tidak mau ia sudah menurut. Ternyata sung-sang dibawa ke tempat di mana adik iparnya masih menggeletak di lantai tidak bergerak. Tiba-tiba saja titik sari ningsih mencabut pedang yang tadi ditancapkan di dekat tubuh sung-sang jagad. Katanya dingin, sekarang pilihlah salah satu. Aku mengampuni jiwamu, tetapi engkau harus menyaksikan aku memblek perut adik iparmu ini. Apabila engkau tak sanggup melihat adik iparmu mati, engkau harus mengganti dengan jiwamu sendiri, dan pergunakan golok itu untuk membunuh diri, sesungguhnya ucapan titik sari ningsih ini, bukanlah ucapan jujur. Tetapi merupakan ucapan cerdik untuk mencoba sung-sang itu sendiri, sampai di manakah pengakuannya berdosa tadi. Kalau sung-sang sampai hati membiarkan adik iparnya mati dibunuh orang, itu merupakan pertanda bahwa pengakuan desa itu hanyalah pura-pura belaka. Sebaliknya kalau sung-sang memilih membunuh diri sendiri, ini masih bagus. Berarti sekalipun hatinya jahat bukan main, di saat menghadapi maut masih dapat menunjukkan watak ksatrianya. Baik sekali kesempatan yang kuberikan padaku, sung-sang mengucapkan jawabannya dengan mantap. Tentu saja tidak mungkin aku membiarkan adik iparku yang tidak berdosa itu mati penasaran. Maka sekarang lihatlah aku akan memenggala leherku sendiri, begitu selesai berkata, sung-sang sudah mengangkat golok itu untuk memenggala leher sendiri. Namun mendadak terdengar suara orang mencegah, kakang sung-sang buono, jangan ternyata suara mencegah itu dari pembantu sung-sang yang sejak tadi masih tetap menggelantung di pengelari. Dan tidak juga berani melompat turun. Menyusul suara teriakan mencegah itu, terdengarlah suara sambaran, benda yang halus. Ser-ser, kering-kering sebuah benda menyambar golok di tangan sung-sang sehingga miring. Akan tetapi karena tenaga bacokan sung-sang kuat maka golok itu hanya menyeleweng dan masih berhasil melukai pundaknya. Sekalipun begitu, nyawa sung-sang lepas dari bahaya. Pedang titik sarining sih pun tergetar. Titik sarining sih kaget sekali, dan ketika mengamati benda apakah yang tadi membentur pedangnya ia menemukan sebutir isi buah salak. Bukan main herannya gadis ini, tetapi juga merasa penasaran. Melihat benturan yang begitu hebat, jelas sekali bahwa si penyambit memang seorang sakti mandraguna. Akan tetapi karena orang itu telah merusak semua rencananya tiba-tiba saja gadis ini marah. Siapakah orangnya yang melempar isi salak itu, dan apapun maksudnya? Mungkinkah orang itu berusaha melindungi keselamatan sung-sang? Gadis ini kemudian melompat ke halaman. Lalu dengan gerakan yang ringan sekali, titik sarining sih telah melompat ke atas genteng. Kemudian dengan cepat gadis ini sudah berada di atas wuungan rumah. Wuungan rumah bentuk joglo adalah begitu tinggi. Hingga dengan berdiri di situ, ia dapat mengamati tempat yang cukup jauh. Oleh ketajaman pandang matanya, ia berhasil menangkap berkelebatnya bayangan yang gesit sekali, di sebelah selatan. Yang dalam waktu amat singkat bayangan tersebut telah hilang dari pandangannya. Dalam penasorannya, titik sarining sih telah meloncat ke wuungan rumah belakang. Dari rumah belakang ini ia melompat ke tembok, lalu memburu ke arah bayangan yang tadi dilihatnya. Akan tetapi sungguh aneh. Walaupun gerakannya cepat namun bayangan orang itu tetap. Kalau saja bayangan orang tadi pendek kecil, ia tidak akan heran. Sebab ia cepat dapat menduga bahwa penyambit tadi gurunya sendiri, sindu. Akan tetapi karena bayangan orang tadi jelas bertubuh tinggi, maka sulit baginya untuk menduga-duga. Hem, gesisnya. Dalam usahaku menghukum musuhku berbuyutan, sekarang muncul seorang sakti yang berusaha melindungi sung sang. Hem, aku ingin melihat sampai di manakah ketangguhan orang itu. Pendeknya jangan lagi hanya dilindungi oleh seorang saja, walaupun dilindungi oleh seribu orang, aku takkan puas sebelum dapat memukul pecah kepala sung sang. Tiba-tiba titik sarining sih mendengar sambaran angin yang tajam tetapi halus dari arah samping. Ia tidak mau menghindar, tetapi malah menggunakan tangan kirinya untuk menangkap benda yang menyambar ke arah dirinya. Begitu berhasil menangkap benda yang menyambar, gadis ini kaget. Nyata bahwa penyambit itu memang sakti mandraguna. Terbukti telapak tangannya tergetar di saat menerima benda itu. Dan ketika diperiksanya benda itu, ternyata isi salak lagi. Isi salak yang masih baru seperti yang membentur pedangnya tadi. Terang bahwa penyambit itu seorang yang getol kepada buah salak. Jangan main sembunyi jika memang berani teriak titik sarining sih yang lantang dan menantang. Mari kita coba, siapakah yang lebih unggul antara engkau dengan aku? Ia menunggu sesaat tetapi tiada jawaban yang terdengar. Di saat ia akan mengulang tantangannya lagi, tiba-tiba ia mendengar suara ketawa orang yang halus, tetapi terdengar begitu tajam. Lagi-lagi ia terkejut. Makin menjadi jelas bahwa orang itu memang sakti mandraguna, dan tidak boleh sembrono dalam menghadapinya. Titik sarining sih tahu dari manakah suara ketawa tadi berasal. Maka dengan gerakannya yang amat ringan, gadis ini sudah melompat ke arah timur. Hatinya penasaran, maka sekali ini ia harus dapat berhadapan dengan orang itu. Tetapi walaupun titik sarining sih sudah berusaha mencarinya, orang yang dicari itu tetap saja tidak diketemukan. Orang tersebut nampak sekali sengaja main kucing-kucingan. Ayah mendadak gadis ini berseru tertahan, kemudian melompat dan berlarian cepat sekali menuju ke rumah tua, di mana tadi sung sang akan memperoleh hukumannya. Celaka gumamnya. Mengapa aku menjadi tolol? Jelas orang tadi sengaja memancing aku meninggalkan rumah tua itu, untuk menolong sung sang. Ahaha, betapa penasaran arwah ibuku kalau bangsat itu berhasil lolos. Huh, apabila Jahanam itu sampai lolos, laki-laki yang tadi memancing aku harus bertanggung jawab, dan mengganti dengan nyawanya sendiri. Tidak lama kemudian, ia telah tiba kembali di rumah tua. Masih di tempat agak jauh, hatinya sudah terasa berdebaran ketika tidak mendengar suara apapun, dan tidak tampak pula seorang pun. Ahaha benar-benar Jahanam sung sang telah kabur desisnya dengan nada jengkel dan penasaran. Ternyata baik di halaman maupun di dalam pendapat tidak lagi terdapat seorang jua. Keadaan sunyi senyap namun demikian gadis ini masih juga melangkah cepat masuk ke dalam pendapat. Seakan ada sesuatu daya yang tidak nampak telah menuntun gadis itu. Tetapi begitu masuk ke dalam pendapat ini mendadak saja dada terasa sesak dan pandang matanya menjadi kabur. Ia terhuyung, dan hampir saja ia jatuh terduduk. Apa yang dilihat oleh titik sari mingsih? Suatu pemandangan yang membuat gadis ini amat menyesal dan menyesali diri sendiri yang tolol. Dan sebagai akibat kesembronoan dan ketololannya, menimbulkan peristiwa yang menyedihkan. Di ruang tengah pendapat itu, ternyata telah menggelepak tiga sosok mayat orang, yang di seluruh tubuhnya penuh bekas bacokan senjata tajam. Mereka ini adalah Rejosemi, Mbok Rejosemi dan anaknya. Gadis ini hampir saja meruntuhkan air mati saking amat sedih dan menyesal. Dan setelah dapat menenteramkan hatinya, titik sari mingsih berdiri tegak bagai patung. Tetapi bagaimanapun, ia seorang perempuan. Seorang yang perasaannya amat halus dan mulia. Melihat pemandangan yang amat menyedihkan itu, hatinya terasa tidak tega. Sedusa dan segera naik ke kerongkongannya titik dan sesaat kemudian gadis ini malah benar-benar sudah menangis, sambil menjatuhkan diri mendeprok di lantai. Cukup lama ia menangis dan memeras air mata. Sebagai akibat kesembronoannya, berarti pula dirinya telah membunuh keluarga yang malang itu. Keluarga yang sebenarnya ia tolong dan ia selamatkan. Aduh loh, akulah yang bersalah. Akulah yang berdosa ratap gadis ini sambil masih terus menyekai air matanya yang tak juga mau kering. Akulah yang membuat engkau sekeluarga tewas secara mengenaskan. Hem, dengarlah, sekarang juga aku bersumpah. Aku takkan berhenti berusaha sebelum berhasil membunuh manusia busuk itu. Manusia yang kejam lebih binatang buas, memang, rasa sesal yang berkecamuk dalam dada gadis ini, tak juga terobati oleh tangis dan air matanya. Makin menangis ia makin menjadi menyesal. Mengapa sebabnya ia bersikap lemah terhadap Sung Sang? Kalau ia tadi tidak main lambat-lamhatan, tentunya takkan sampai terjadi seperti ini. Takkan sampai terjadi Sung Sang lepas dari tangannya, dan keluarga Rejo Semib pun tidak menjadi korban. Setelah kenyang menangis dan memeras air matanya, ia merasa tidak tega kalau membiarkan tiga sosok mayat itu menggeletak tidak terawat. Gadis ini kemudian keluar dari pendapa sambil membawa pedangnya. Ia menuju ke kebun dan dibuatlah lubang. Mengingat apabila membuat tiga buah lubang terlalu lama, maka dibikinlah satu lubang yang besar. Mayat satu keluarga itu akan dikubur saja dalam satu lubang. Kesungguhan hatinya menolong, sehingga dalam waktu singkat ia telah berhasil membuat lubang yang cukup lebar. Lalu seorang demi seorang Rejo Semib dan keluarganya dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian setelah mengucapkan kata-kata perpisahannya dan berjanji akan membalaskan sakit hatinya, tiga sosok mayat itu ditimbun dengan tanah. Ia menghela nafas lega setelah selesai mengubur keluarga yang malang itu. Serasa himpitan yang semula menekan dadan fa menghilang teleba-tiba. Di saat ia mau meninggalkan rumah tua ini, mendadak didengarlah suara ringkik kuda di sudut pekarangan timur. Gumamnya, ah, kuda siapakah itu? Memang ketinggalan ataukah sengaja ditinggalkan oleh orang-orangnya sungsang? Hem, kiranya baik juga kuda itu kuambil, hanya dengan beberapa kali loncatan saja ia telah berhasil mencapai kuda itu. Tambatan kuda dilepas, kemudian sambil menuntun kuda tersebut meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan gadis yang cantik jelita ini wajahnya tampak muram dan berkali-kali menghela nafas panjang juga. Menyusuri jalanan ini titik sarining sih merasa amat heran. Mengapa jalan tampak sepi dan semua rumah penduduk tertutup rapat-rapat? Hem, kiranya semua penduduk menjadi takut oleh gara-gara dari ketololanku tadi, desisnya. Mereka takut akan kekejaman orang-orang sungsang. Maka merasa lebih aman kalau menutup pintu dan dengan seluruh keluarga menyembunyikan diri dalam rumah. Hem, begitu besar pengaruh sungsang yang jahat, kegagalannya membunuh sungsang tadi memang membuat gadis ini amat penasaran. Kalau semula ia ragu-ragu untuk datang ke rumah sungsang, sekarang gadis ini merasa seperti ditantang. Untung sekali bahwa sebelum kegagalan ini terjadi, ia tadi sudah menanyakan tentang letak rumah manusia jahat itu. Hingga untuk mencari di kota Jepara yang tidak begitu luas itu, tidaklah sulit. Tanpa ragu sedikit pun ia menuntun kudanya menuju ke rumah sungsang. Ketika ia tiba di rumah gedung besar milik sungsang itu, timbulah rasa heran dalam dada gadis ini. Mengapa rumah yang besar ini pun sepi tidak tampak seorang pun? Dengan berdiri di depan pintu gerbang pekarangan rumah gedung itu, ia mengamati ke dalam. Di dalam halaman rumah itu pun tidak tampak seorang pun, sehingga keadaan sepi sekali. Yang membuat gadis ini lebih heran dan bertanya-tanya lagi, adalah keadaan rumah gedung itu. Bukan hanya regol, pintu gebang, itu saja yang terbuka lebar, namun semua pintu dan jendela rumah terbuka lebar-lebar. Hem manusia licik sungsang mengatur tipu untuk menjebak aku desisnya dengan dada yang bergolak. Tetapi hem aku tidak takut tentang segala macam tipu dan jebakan. Lebih baik aku mati saja daripada tidak berhasil membunuh musuh besarku. Betapa arwah ibuku di alam baka akan marah namun sekalipun begitu, ia tak berani gegabah menerjang masuk. Terlintas pikiran baik dalam benaknya. Desisnya, hem kalau aku membakar rumah ini, aku akan melihat. Dia mau keluar atau tidak? Sebaliknya kalau aku harus menerjang masuk, mereka berjumlah banyak, dan tentunya pula rumah penjahat ini diperlengkapi pula dengan macam-macam jebakan. Manakah mungkin aku mampu melawan mereka yang berjumlah banyak untuk membakar rumah gedung itu, tentu saja memerlukan bahan bakar. Maka gadis ini sambil menuntun kudanya meninggalkan rumah itu untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi, belum juga jauh ia pergi, tiba-tiba tampak asap mengepul tinggi dari bagian belakang gedung tersebut. Jelas dalam rumah itu timbul kebakaran. Melihat itu titik sarining sih terkesiap. Tetapi juga tersenyum asam. Desisnya, hem, ternyata manusia jahat sungsang banyak sekali tipu dan akalnya. Benar-benar dia seorang yang penuh tipu muslihat. Dalam usahanya menyelamatkan diri, dia adalah membakar rumah sendiri yang begitu besar. Ahaha kiranya dia sekeluarga telah menyelamatkan diri mengungsi ke tempat lain, mendadak saja terlintas dalam benak gadis ini, tentang tanah ladang yang menjadi gara-gara sehingga Josemi sekeluarga tewas menjadi korban keganasan sungsang. Timbul niatnya untuk melihat tanah ladang yang menimbulkan malapetaka itu dari dekat. Sambil menuntun kudanya ia menuju ladang yang letaknya di belakang gedung sungsang. Ternyata ladang rejosemi di belakang gedung itu memang subur. Daun menghijau dari tanaman yang ditanam di tempat itu. Dan mendadak saja terbayang betapa mok rejosemi yang terpukul jiwanya itu, telah menyebelih anaknya sendiri di ladang ini, hingga menemui ajalnya. Betapa derita keluarga itu ia tidak dapat membayangkan. Tetapi betapa penasaran arwah mereka sekeluarga, karena dibunuh semenameni oleh orang-orang sungsang. Teringat malapetaka yang menimpa keluarga rejosemi, yang dibunuh mati di saat dirinya terpancing oleh orang yang tak mau menampakkan diri itu, titik sarining sih menghela nafas sedih ia amat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri, mengapa tidak berhati-hati dalam menghadapi akal busuk dan tipu muslihat orang. Akibatnya maksudnya menolong keluarga itu, malah berakhir dengan mencelakakannya. Hem, engkau akan lari ke mana bangsa sungsang desisnya. Walaupun engkau bersembunyi di mulut naga, tidak urung akan aku susul dan kubunuh mati. Memang dalam gada gadis ini sekarang bergelora nafsu untuk membunuh kepada manusia busuk, musuh besarnya itu. Malah kemudian timbul pula janjinya kepada diri sendiri, ia takkan mau hidup lagi apabila tidak berhasil melenyapkan manusia jahat yang sudah membunuh ibunya itu. Di saat ia berdiri seperti patung dan rasa hati tidak karuan, karena gagalnya melenyapkan musuh besarnya itu, tiba-tiba pendengarannya yang tajam telah menangkap gerakan kaki orang, dan di samping itu terdengar pula suara orang berteriak. Lekas, lekas tangkap pembunuh itu. Dia juga membakar rumah majikan kita benar. Jangan biarkan dia sampai dapat lolos aku melihat penjahat tadi di ladang belakang gedung, lekas, mari lekas kita kurung mendengar itu titik sarining si kaget. Ia mencoba melihat keadaan dengan meloncat dan menedaki pohon tinggi tak jauh dari ladang itu. Tampak kemudian pada jalan di depan gedung sungsang yang telah terbakar itu, puluhan orang bersenjata anak panah, senjata api dan senjata lain. Melihat pakaian mereka, jelas bahwa mereka itu dan penguasa daerah. Tetapi ketika ia meneliti, titik sarining si tidak melihat batang hidungnya sungsang. Kurang ajar gumamnya. Manusia busuk itu sekarang menggunakan tangan penguasa untuk memusuhi aku. Ia sadar kalau terlalu lama di tempat ini, dirinya bisa bermusuhan dengan penguasa jepara. Ia cepat turun dari pohon, kemudian langsung beralih ke punggung kuda, dan kuda itu dikeperaknya keluar kota. Untung juga bahwa jalan yang dipilih tepat. Ia tidak berpapasan dengan pasukan yang berusaha menangkap dirinya itu. Setelah merasa aman, gadis ini menghentikan kudanya dan membalikan diri. Dari tempat agak jauh ini ia melihat asap tebal yang mengepul dari beberapa tempat. Hem, licit benar manusia jahat bernama sungsang itu desisnya. Ternyata bukan saja rumah gedungnya, tetapi juga rumah judi, rumah gedai dan rumah makannya telah dikorbankan untuk dibakar habis. Melihat ini, bahwa sungsang tidak segan-segan memusnahkan harta benda yang tidak terhitung jumlahnya itu, jelas bahwa sungsang tidak mungkin kembali ke jepara. Manusia licit itu tentu telah mempunyai rencana untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Manakah kota yang dipilih? Titik sarining sih tidak dapat menduganya. Hem, kemanakah aku harus mencari desisnya lagi? Betapa penasaran arwah ibuku di alam baka, apabila aku tak dapat membunuhnya, akan tetapi titik sarining sih adalah seorang gadis yang cerdik juga. Tadi ketika ia mengubar orang yang menyambit dirinya, kemudian sibuk mengubur jenazah rejus semi sekeluarga, waktu yang ia pergunakan tidak banyak. Kira-kira hanya dua jam saja. Mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, sungsang telah berhasil menyelesaikan urusannya yang begitu banyak? Ia percaya bahwa apa yang dibakar itu hanya rumahnya saja. Sedang isi dan harta bendanya tentu telah diselamatkan oleh para begundalnya. Ia mengerti bahwa jumlah begundal sungsang itu sampai ratusan banyaknya. Dia hidup mulia bagai seorang bupati. Tetapi apabila dalam waktu singkat semua urusan telah selesai, ia merasa kurang percaya. Maka segera timbul dugaannya, bahwa malam nanti sungsang akan memerlukan waktu untuk pulang ke Jepara. Dan kalau bukan dia sendiri yang muncul, sedikitnya ada orang yang dipercaya oleh manusia jahat itu untuk pergi ke tempat persembunyiannya, guna memperoleh perintah-perintah yang diperlukan. Memperoleh pikiran demikian, gadis ini menggumam, Hmm, kalau begitu kiranya lebih tepat apabila aku berjaga saja di jalan besar, tetapi di waktu siang seperti sekarang ini, dan peristiwa menggemparkan itu belum lama berlangsung, tentu takkan ada orang yang muncul. Maka terpikir oleh gadis ini untuk mengasuh saja dahulu. Nanti setelah malam tiba, ia akan berjaga semalam suntuk guna menangkap orang kepercayaan atau sungsang sendiri. Demikianlah, titik Sarining Sih yang penasaran itu, tidak mau bekerja tanggung-tanggung. Sungsang adalah musuh besarnya, yang sudah membunuh ibu kandungnya secara biadab. Kemudian membunuh orang tua angkatnya pula, Wiro Sukro dan Ratmi. Desusu lagi secara biadab telah membunuh Rejo Semi sekeluarga. Dosa manusia sungsang itu tidak mungkin bisa diampuni lagi. Terlalu lama sungsang dibiarkan hidup, akan membahayakan keselamatan manusia. Maka setelah hari berganti malam, gadis ini segera pergi ke jalan besar. Ia bersembunyi di dalam semak lebat di pinggir jalan itu, sambil sepasang matanya yang jelis selalu mengamati keempat penjuru. Seseorang yang sedang menunggu, tentu merasakan pergantian waktu terlalu lambat. Demikian pula gadis ini, sudah merasa lebih menunggu, tetapi perjalanan malam terlalu lambat. Namun demikian, ia seorang gadis yang memiliki watak keras. Walaupun dirinya harus dalam keadaan seperti ini cukup lama, ia tetap saja tidak bergerak dari tempatnya. Akhirnya, di kejauhan terdengar suara ayam berkokok memberi pertanda bahwa malam sudah dini hari. Diam-diam ia mengeluh. Mengapa semenjak sore sampai sekarang, ia tidak melihat seorang pun yang lewat? Mengapa hampir semalam berjaga di tempat ini tidak memperoleh apa yang diharapkan? Kepalang tanggung kalau harus menghentikan usahanya. Maka ia tetap menunggu di tempat ini, sampai fajar tiba. Akan tetapi gadis ini segera menghela nafas panjang setengah mengeluh. Karena orang-orang yang diharapkan tidak juga muncul. Yang ia lihat pada pagi itu hanyalah para petani atau pedagang melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah aku harus masuk kembali ke Jepara, kemudian melakukan penangkapan kepada salah seogang begundal sungsang, lalu aku paksa supaya memberi keterangan tanyanya kepada dirinya sendiri. Hem, tanpa memperoleh keterangan dari salah seorang, manakah mungkin aku dapat mencari sungsang? Dunia ini amat luas, dan dia pun dapat menyamar, di saat ia sedang menimbang nimhang ini, mendadak pendengarannya yang tajam menangkap derap kaki kuda yang datang dari arah kota Jepara. Mendadak saja wajah gadis ini cerah. Bibirnya tersenyum dan hatinya gembira. Inilah yang ia harapkan sejak kemarin sore. Penunggang kuda yang garang ini, tentu orang kepercayaan sungsang yang berusaha pergi ke tempat persembunyian sungsang, untuk melapor. Akan tetapi beberapa saat kemudian, apa yang diduganya itu ternyata bukan. Yang datang itu dua orang penunggang kuda, namun dua orang itu mengenakan pakaian seragam prajurit perwira Mataram. Melihat itu berdebar hati titik sari ningsih. Ia segera teringat akan ucapan pemuda adik ipar sungsang yang bernama sang sang jagad itu bahwa kakaknya tak dapat datang sendiri menyambut karena sedang menerima tamu dua orang perwira Mataram. Jadi dua orang perwira inikah yang menjadi tamu kehormatan itu? Titik sari ningsih tetap bersembunyi, dan membiarkan dua orang perwira itu lewat. Akan tetapi setelah lewat, gadis ini segera membungkuk dan memungut sebutir batu kerikil, kemudian ditimpukan. Batu kerikil itu melesat seperti kilat cepatnya, dan menghantam tepat lutut kaki kuda bagian belakang. Tak begitu kena kuda tersebut meringkik keras. Lututnya patah dan seketika roboh. Untung sekali bahwa perwira yang mengendarai kuda itu cukup berilmu. Begitu mendengar si kuda meringkik keras dan akan roboh, tubuh perwira itu sudah membal dan kemudian dengan ringannya telah berdiri tegak di pinggir jalan. Tetapi si kuda yang menderita kesakitan hebat, berguling-guling sambil meringkik-ringkik tiada hentinya. Ahaha, celaka terdengar perwira itu mengeluh setelah menyaksikan keadaan kudanya. Kawannya menahan kendali kudanya, sambil berpaling ia bertanya, Hai, kenapa kudamu hem, kudaku terpeleset dan lututnya patah, jawabnya masih tetap bernada mengeluh. Kudaku tidak mungkin dapat berjalan lagi, celaka 12 perwira yang masih duduk di punggung kuda itu pun mengeluh. Kalau begitu marilah kita cepat kembali masuk kota Jepara dan kita bisa minta tukar kuda kepada saudara sang sang buono, hem, manakah mungkin sahut kawannya sambil menghela nafas panjang. Dia telah pergi tidak diketahui lagi di mana. Seluruh kota dalam keadaan ribut. Kumpeni Belanda pun agaknya menjadi khawatir, melarang orang-orangnya meninggalkan benteng dan berjaga terus. Maka yang paling tepat kalau kita teruskan perjalanan untuk sementara. Apabila kita tiba di salah satu desa, kita bisa minta bantuan kepala desanya. Kita tentu bisa memperoleh ganti kuda yang baru. Sehabis berkata perwira ini segera mencabut pisau belati yang menyelip di pinggangnya, perut kuda itu segera terhunjam oleh pisau belati. Agaknya perwira ini tidak tega melihat kudanya menderita terlalu lama, maka tiada jalan lain lagi kecuali dibunuh saja. Sayang juga, kata perwira yang seorang. Kalau begitu, marilah kita berkuda berboncengan untuk sementara waktu. Asal perlahan-lahan kuda ini akan cukup kuat membawa kita berdua sampai ke desa di depan. Tetapi, ahaha, masih ada suatu pertanyaan yang membuat aku ragu-ragu tentang apa mungkinkah sang-sang Buwono benar-benar takkan kembali lagi ke Jepar. Akhirnya tidak akan kembali lagi. Jika kita lihat tanpa rasa sayang lagi menghancurkan rumah-rumah besar miliknya itu, jelas bahwa dia ketakutan setengah mati, dan ingin dapat menghindari bencana itu, hem, sayang perwira itu menghela nafas pendek. Perjalanan kali ini sungguh sial. Kita tidak memperoleh sesuatu yang kita butuhkan sebaliknya engkau malah harus mengorbankan kudamu yang bagus itu, perwira yang kehilangan kudanya karena harus mati itu, telah meloncat dan membonceng temannya, sambil, berkata, ahaha, mengapa engkau berkata begitu? Kita datang kemari adalah sesuai dengan perintah Gusti Pangeran Kajoran, untuk mengumpulkan para tokoh sakti, untuk dapat saling bertemu dan berkenalan. Maka sebagai salah seorang yang dahulu pernah hidup di Belret, dan merupakan murid tunggal Kipat Rajaya, tentu dia akan memenuhi undangan itu, ya, mudah-mudahan begitulah yang terjadi, dua orang perwira itu kemudian boncengan meneruskan perjalanan. Sulit dilukiskan betapa gembira titik Sarining Sih mendengar keterangan singkat itu. Jadi saat sekarang Pangeran Kajoran sedang berusaha mengumpulkan para tokoh sakti ke Belret, dan Sungsang termasuk orang yang diundang pula, kegembiraan gadis ini bukan saja di sana akan dapat berhadapan muka dengan Sungsang. Tetapi di sana dirinya dapat pula berjumpa dengan para tokoh sakti yang sedang diundang Pangeran Kajoran. Tetapi sekalipun begitu, timbul pula pertanyaan dalam hati. Apa saja kah maksud Pangeran itu mengundang dan mengumpulkan para tokoh sakti? Apakah kehendak Pangeran Kajoran ini mengandung maksud agar semua kekuatan di dalam kekuasaan Mataram itu bersatu di bawah Mataram, kemudian dapat dipergunakan untuk kepentingan Mataram pula? Lalu untuk kepentingan apakah? Para pemberontak telah berhasil dipatahkan. Di wilayah timur sekarang ini, satu-satunya daerah yang belum dapat ditundukkan tinggal belambangan saja. Perlukah untuk menaklukkan belambangan saja? Memerlukan bantuan beberapa tokoh sakti. Bukankah Surabaya yang dibantu oleh Gagak Rimang kiranya cukup sanggup untuk menundukkan belambangan itu? Di luar tahu titik Sariningsi bahwa cita-cita Sultan Agung begitu jauh. Ia berkeinginan dapat membangun kerajaan Mataram yang sentasa dan jaya, seperti yang pernah terjadi di zaman Majapahit, dalam zaman keemasan Gajah Mada. Ia ingin mempersatukan seluruh Nusantara ini dalam satu wadah. Dan agar cita-cita ini berhasil, tindakan pertama yang penting harus dapat mengusir kumpeni Belanda dari muka bumi Pertiwi ini. Dan mungkin untuk kepentingan inilah, Pangeran Kajoran mengundang para tokoh sakti itu berkumpul di Plurret. Setelah dua orang perwira Mataram itu berangkat, gadis ini pun segera mengambil kudanya, yang sejak sore kemarin ia semingyikan di tempat yang berumput subur. Kuda itu dilepas dari tambatannya, dan menepuk-nepuk lehernya sambil berkata halus, Kuda, bantulah aku mencari jejak manusia busuk sungsang. Betapa terima kasihku padamu, kalau pada akhirnya manusia busuk itu dapat jatuh ke tanganku, kuda itu pun meringkek-ringkek lirih, seakan mengerti apa yang diucapkan majikan barunya. Dan sesudah titik sarining sih duduk di punggungnya, kuda itu pun mulai melangkahkan kaki menyusur jalan besar menuju ke selatan. Di sebelah kiri dan agak jauh di sana, nampak gunung muria menjulang tinggi. Sedap juga gunung yang membiru di kejauhan itu dipandang. Ia membiarkan kudanya itu melangkah senaknya, sebab ia tidak perlu tergesa, justru akhir tujuan sudah pasti. Ia harus ke Plurret apabila berkeinginan menangkap dan mengadili sungsang. Melihat gunung muria yang membiru dan menjulang tinggi itu, tiba-tiba saja gadis ini terkenang kembali kepada kehidupannya hampir dua tahun lamanya di Lereng Wilis. Waktu itu ia hidup di desa Lumbung Krep, mengembleng diri di bawah asuhan Kiageng Lumbung Krep kakek Damayanti atau yang lebih terkenal dengan sebutan gadis berbaju kuning yang sakti mandraguna. Entah mengapa sebabnya mendadak saja timbul rasa kerinduannya, baik kepada Damayanti maupun keluarganya, dan lebih-lebih Kiageng Lumbung Krep yang sudah berusia lebih 150 tahun itu. Bukankah atas jasa orang tua itu, dirinya sekarang menjelma menjadi darah perkasa pilih tanding? Ketika kuda yang ditunggangi titik Sarining Sih ini hampir tiba di kota kudus, mendadak pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah kuda di belakangnya, yang cepat luar biasa. Begitu memalingkan mukanya, ia segera melihat seekor kuda hitam yang tinggi besar, kabur seperti angin menuju ke arahnya. Kagum juga gadis ini melihat kecepatan kuda itu lari. Ia khawatir kalau kudanya sampai keterjang oleh kuda yang lari cepat seperti itu, maka cepat-cepat ia menahan kendali kudanya dan bergerak menepi. Baru saja ia menepi, di sebelahnya berkesyur angin yang tajam, dan seperti melesatnya anak panah dari busur, kuda hitam itu dengan penunggangnya telah lewat. Saking cepatnya kuda itu lari, seakan kuda itu tidak menapak bumi. Penunggang kuda hitam yang dapat bergerak seperti terbang itu, adalah seorang pemuda bertubuh semampai dan mengenakan baju kuning. Namun saking cepatnya kuda itu lari, gadis ini tidak dapat melihat wajah penunggang kuda itu. Akan tetapi mendadak saja titik sarining sih terkejut. Desisnya, kuda itu ya, kuda itu, bukankah si Mega Langking milik Mbak Yuda Mayanti? Ah, benar. Manakah mungkin ada kuda lain dapat lari secepat Mega Langking? Ia amat kenal dengan Mega Langking. Kuda Mustika milik Damayanti. Kuda itu bulunya hitam mulus dan halus. Bulu pada lehernya halus sekali seperti rambut perempuan. Apabila ia memperoleh kesempatan mendekati kuda itu, ia akan segera dapat mengenal tentang kuda yang bernama Mega Langking. Sebab pada telinga kanan bagian dalam, terdapat bulu halus warna putih yang lebarnya sama dengan uang real, rupiah. Hanya yang membuat gadis ini heran mengapa kuda mustika yang amat disayang oleh Damayanti itu, jatuh ke tangan pemuda tadi? Apakah hubungan si pemuda dengan Damayanti dan keluarganya? Dan kalau tidak mempunyai hubungan apa-apa, tentu kuda mustika itu sudah dicuri orang. Namun kalau benar orang dapat mencuri kuda itu, sulit dibayangkan betapa ketinggian ilmu pemuda itu. Titik Sariningsih terus menggerakkan kudanya ke selatan. Namun sekarang langkah kuda itu lebih cepat dibanding tadi. Pandang matah, titik Sariningsih menuju jauh ke depan. Dan kuda hitam tadi sudah tidak tampak lagi, entah kemana. Perjalanan titik Sariningsih kali ini memang tidak tergesa. Lebih-lebih selama menyusuri jalan ini, benaknya penuh oleh macam-macam pikiran. Iyalah tentang sungsang yang lolos tentang apa maksud pangeran kajoran mengundang para tokoh sakti, dan tentang kuda mega langking milik Damayanti yang dilarikan oleh pemuda itu. Hem, jika aku dapat bertemu dengan pemuda tadi, aku akan menanyakan hubungannya dengan Mbakiyu Damayanti, gumamnya. Aku cukup kenal dengan tabiat Mbakiyu Damayanti. Tidak sembarang orang memperoleh kepercayaan mengendarai kudanya, ketika senja mendatang, gadis ini telah masuk ke kota Demak. Kota di mana di zaman Demak merupakan ibu kota kerajaan. Kota itu tidak begitu luas, namun cukup ramai. Ketika lewat di depan sebuah rumah makan, titik Sariningsih agak kaget ketika melihat kuda hitam tadi ditambatkan di depan rumah makan itu. Ia segera turun dari kuda, lalu menambatkan kudanya. Sebelum ia masuk ke dalam, lebih dahulu ia mendekati kuda hitam itu. Ia masih mengenal bagaimanakah caranya mendekati kuda mustika mega langking. Apabila ibu jari tangan dengan jari tengah saling menempel, kemudian digerakkan, akan terdengar suara tik-tik-tik. Tentu si kuda akan membalas dengan ringkik lirih. Maka titik Sariningsih segera menghampiri kuda hitam itu sambil menempelkan jari tengah dengan ibu jarinya, dan ketika digerakkan tiga kali, terdengarlah suara tik-tik-tik. Ternyata si kuda mengangkat kepalanya dan meringkik lirih. Agaknya si kuda masih mengenal dirinya. Melihat lagak si kuda hitam ini, titik Sariningsih gembira. Tanpa ragu-ragu lagi ia mengusap bulu kuda yang halus itu sambil berkata lirih, Mega Langking. Mega Langking, mengapa engkau di sini kuda yang bernama Mega Langking ini meringkik lirih sambil menggaruk-garukan kaki depannya ke tanah? Kalau saja bisa bicara, mungkin kuda ini akan bertanya, mengapa selama ini ia tidak pernah berkunjung ke lumbung kereuk. Gembira sekali titik Sariningsih setelah mengenal bahwa kuda hitam ini benar-benar Mega Langking, kuda kesayangan Damayanti. Ia segera masuk ke dalam rumah makan tersebut, dan inginlah ia dapat berkenalan dengan si pemuda yang mempunyai hubungan dekat dengan Damayanti. Akan tetapi ketika ia masuk dan menebarkan pandang matanya, ternyata pemuda baju kuning yang dicarinya tidak nampak. Saking kepingin dapat bertemu dengan penunggang kuda Mega Langking itu, hampir saja ia bertanya kepada salah seorang pelayan. Akan tetapi maksudnya itu ia urungkan sendiri, karena ia merasa malu kepada tamu-tamu yang jajan di dalam rumah makan itu. Adalah kurang pantas apabila seorang gadis pula seperti dirinya ini, menanyakan tentang seorang pemuda yang belum dikenalnya. Timbulah akalnya kemudian, untuk duduk saja di dekat pintu. Dengan begitu, orang akan lewat di depan mejanya apabila sudah selesai jajan. Perutnya memang sudah terasa lapar. Maka ia memesan nasi dan lauk serta minumnya kepada seorang pelayan yang datang menghampiri. Ketika apa yang dipesan itu telah datang, ia pun mulai makan. Akan tetapi sebagai seorang gadis, dan sesuai dengan adat timur, kalau makan di samping perlahan juga selalu harus menundukkan muka tidak memandang ke kiri maupun ke kanan. Hal ini perlu dipatuhi oleh setiap gadis, apabila tidak ingin disebut sebagai seorang gadis yang kurang sopan. Sambil makan ini, tiba-tiba saja teringatlah titik sari ningsih akan sesuatu benda kenang-kenangan pemberian damai yanti. Benda kenang-kenangan itu berujud patung kuda dari kayu. Patung kuda itu terbikin dari kayu sana keling, maka warnanya pun menjadi hitam mirip sekali dengan mega langking. Hem, kalau pemuda tadi mempunyai hubungan erat dengan Mbak Yuda Mayanti, tentu mengenal patung kuda itu, katanya dalam hati. Kalau begitu, biarlah patung itu aku ambil dan kupamerkan di atas meja. Kalau dia dapat melihat, dia tentu menegur dan mengajak berkenalan dengan aku. Bagus, jalan inilah yang paling bagus, memperoleh pikiran demikian ia mengangkat kepala, menghentikan suapan nasinya, untuk membuka bungkusan yang tadi ia letakkan di sudut meja. Akan tetapi tiba-tiba saja sepasang medu gadis ini terbelalak kaget. Mengapa? Bungkusan itu mendadak telah lenyap tanpa bekas. Titik sarining si mengerutkan alis dan mengingat-ingat. Tetapi tidak salah lagi, ia tadi meletakkan bungkusan itu di sudut meja ketika ia masuk ke rumah makan ini. Mengapa sekarang mendadak lenyap? Dengan pandang matu curiga ia menyapu ke seluruh ruangan rumah makan. Tamu-tamu lain sibuk dengan urusannya sendiri, mengisi perut. Memang ada juga beberapa pasang meds laki-laki yang ditujukan ke arah dirinya. Namun ia tidak dapat mencuriga itu. Sebab ia tahu, bahwa pandang mati mereka itu mempunyai maksud lain. Hem, desisnya. Kalau dilakukan oleh orang biasa saja, mana mungkin gerakan orang itu luput dari pengamatanku? Ah, celaka. Di kota ini aku bertemu dengan seorang sakti yang sengaja memancing perselisihan dengan aku karena tak ada alasan menuduh orang dengan hati berat dan terpaksa ia memanggil seorang pelayan yang tadi melayani dirinya. Saudara, katanya setelah pelayan itu datang menghampiri. Aku ingin bertanya apakah engkau melihat bungkusan yang tadi ku taruh di sudut meja ini? Dan apakah saudara juga melihat seseorang yang telah mengambil bungkusan itu pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menjawab benda milik tamu harus dijaga sendiri keamanannya, Nona. Kecuali kalau tadi Nona menitipkan benda itu kepada kami, Eh, haha, bukan maksudku minta pertanggungan jawabmu, kata titik sari ningsi. Aku hanya ingin bertanya, apakah saudara melihat orang yang mengambil bungkusan ku tadi makin keras pelayan itu menggelengkan kepalanya? Tidak. Aku tidak tahu sama sekali. Tetapi, rumah makan ini paling aman di kota ini. Manakah ada penjahat berani masuk kemari para tamu lain yang jajan di tempat ini tertarik dan melihat ke arah titik sari ningsi dan pelayan tersebut? Sementara tamu laki-laki muda yang melihat dan mendengar pembicaraan mereka, ada yang tersenyum-senyum, sambil mengamati penuh arti. Sementara itu si pelayan yang khawatir kalau apa yang telah dimakan oleh gadis ini tidak dibayar, sudah berkata, harga makanan maupun minuman yang Nona pesan tadi semuanya seharga setengah real. Untuk itu Nona harus membayar dengan uang, dan tidak dengan seribu satu alasan, merah wajah gadis ini saking malu, dianggap berani masuk ke dalam rumah makan, peaan makanan tidak memiliki uang. Memang pada pakaian yang menempel tubuhnya sekarang ini tidak sepeserpun uang yang ada. Akan tetapi dalam bungkusan itu, ia menyimpan beberapa ratus ringgit dan beberapa ratus real, yang ia ambil dari kemenangannya di rumah judi Sang Sang Buwono. Namun apa harus dikata, bungkusan itu sekarang telah lenyap tanpa diketahui siapakah yang mencuri. Sementara itu dari mulut beberapa orang tamu laki-laki muda sudah terdengar suara yang usil. Menawarkan jasa baiknya membayar harga makanan itu, asal saja tahu sendiri. Kalau para tamu laki-laki muda itu bersikap demikian, bukan lain karena tertarik oleh kecantikan dan kemudahan wajah titik sari ningsih. Malu dan marah gadis ini mendengar kata-kata kurang ajar itu. Kalau saja menurutkan rasa malu dan marahnya, ingin sekali ia menerjang ke arah para pemuda yang bermulut usil itu dan menghajarnya. Namun apabila ia melakukan itu, salah-salah bakal timbul peristiwa-peristiwa yang tidak ia harapkan, dan bisa pula menambah persoalan-persoalan yang harus ia hadapi. Yang terang apa yang terjadi sekarang ini adalah kesalahannya sendiri, yang begitu sembrono. Kalau ia tak dipandai menjaga bungkusannya itu, tentu saja takkan sampai dicuri orang. Mari ikut aku keluar, saudara, jangan khawatir aku tidak membayar, ajaknya sambil mendahului melangkah keluar. Tentu saja si pelayan bergegas mengikuti keluar, takut kalau tamunya perempuan ini sampai kabur. Beberapa orang tamu laki-laki muda yang tertarik perhatiannya kepada gadis itu pun, kemudian berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Mereka menjadi tertarik dan ingin tahu apa yang akan dilakukan gadis cantik itu. Begitu keluar dari rumah makan, ia melihat bahwa Mega Langking sudah tidak nampak lagi. Tiba-tiba saja ia dapat menghubungkan hilangnya bungkusan itu dengan si kuda Mega Langking. Ia dapat menduga bahwa pemuda penunggang Mega Langking itulah yang sudah panjang tangan berani mengganggu dan mencuri bungkusannya. Ia marah, tetapi juga lega. Apabila pemuda itu melihat patung kuda di dalam bungkusannya, pemuda itu tentu mengerti hubungannya dengan Damayanti. Dan ia pastinya pula pemuda itu akhirnya akan menggembalkan bungkusannya sambil berlutut minta ampun. Kudaku ini biar aku tinggal sementara di sini, kata titik sarining sih sambil menyerahkan kendali kuda kepada si pelayan. Beberapa hari lagi aku akan datang kemari membayar harga makanan itu, disamping membayar ganti rugi ongkos pemeliharaannya, si pelayan menjadi gugup menerima kendali kuda itu. Kalau gadis ini memiliki seekor kuda, jelas bahwa si gadis tidak berdusta, bungkusannya benar-benar hilang. Harga kuda puluhan real, maka tidak mungkin menipu harga makanan yang hanya setengah real. Ahaha, Nona, maafkan aku. Soalnya aku hanya pelayan, aku khawatir majikan menjadi marah. Ya, kuda ini akan kami rawat dan pelihara baik-baik, sambil menunggu kedatangan Nona, para tamu laki-laki muda yang ikut keluar tadi masih cengar-cengir, dan di antara mereka menawarkan jasa baik untuk membayar harga makanan itu, dan tidak usah titik sarining sih meninggalkan kudanya. Mendengar mulut-mulut usil itu, hampir saja titik sarining sih bergerak dan menghajar mulut-mulut lancang itu. Untung ia masih dapat menahan sabarnya, lalu melangkah pergi tanpa membuka mulut. Namun di antara pemuda itu ada pula yang tidak mengenal gelagat. Melihat titik sarining sih melangkah pergi, ada tiga orang pemuda yang segera mengikuti dengan langkah cepat. Titik sarining sih tidak memalingkan mukanya, tetapi dengan mendengar suara langkah tiga orang pemuda itu ia segera tahu bahwa tiga orang pemuda ini mempunyai kepandayan lumayan juga. Pantas berani bermulut lancang dan kurang ajar. Namun ia masih bersikap tidak peduli. Tetapi apabila kesabarannya ini tidak membuat tiga orang pemuda itu kenal gelagat, terpaksa ia akan memberi hajaran secukupnya kepada mereka. Ia tetap melangkah senaknya. Dan tiga orang pemuda itu jaraknya menjadi semakin dekat. Ketika tiba pada jalan yang agak sepi di pinggir kota, tiba-tiba tiga orang muda itu sudah menghadang di depannya. Pandang matanya kurang ajar sekali, sedang mulutnya cengar-cengir. Nona, tegur salah seorang. Kalau benar Nona tidak mempunyai uang, mengapa masuk ke rumah makan? Apabila Nona bersedia bersahabat dengan kami, tentang uang jangan khawatir, pemuda kedua caranya bicara lebih halus dan sopan lagi. Nona, apakah engkau datang dari tempat jauh, sehingga kehabisan bekal? Sungguh sayang kalau hanya makanan seharga setengah real saja, kuda yang bagus itu harus engkau jadikan tanggungan. Mari kita kembali ke sana dan aku sanggup membayarnya. Kemudian aku pun akan sedia mencukupi kebutuhan Nona yang lain, asal saja Nona Sudi menjadi sahabat baik kami, pemuda yang ketiga tidak mau ketinggalan ia mengambil luang dari sakunya, digenggam dalam tangan kanannya, dalam hitungan belasan ringgit. Sambil berkedap kedip penuh arti pemuda ini berkata, Nona, aku mempunyai uang cukup banyak. Begitu pula dua orang sahabatku ini. Maka apabila Nona Sudi bersahabat dengan kami semalam saja kebutuhan Nona akan kami cukupi, cukup bentak. Sariningsih tiba-tiba dengan matemenduli. Kamu bertiga adalah pemuda-pemuda harapan bangsa. Mengapa tingkah lakumu berandalan dan setengik itu? Secara gegabah berani menghina perempuan. Huhuh, aku bukan perempuan rendah semacam yang kamu sangka. Aku tidak membutuhkan uangmu, tetapi bentakan itu bukannya membuat tiga orang pemuda ini kaget dan gentar, melainkan malah membuat mereka tertawa riu. Mereka mengejek. Kalau gadis ini tidak dapat dibujuk dengan gemerincingnya uang perak mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan. Ha, 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 jangan galak-galak, Nona yang manis, kata pemuda pertama. Kami bermaksud baik, dan Nona takkan kecewa menjadi sahabat baik kami. Betul. Kami akan dapat memberi apa saja yang Nona kehendaki dan minta. Kami tiga orang ini adalah merupakan sahabat-sahabat yang setia bujuk pemuda yang kedua. Jika Nona sedia menjadi sahabat baik kami secara adil, Nona akan hidup bahagia. Kami mempunyai sebuah gedung yang besar dan megah, sambung pemuda ketiga. Nona akan kami bawa malam ini ke sana, dan kami ajak ke sorga. He he he, hem, dengus titik sarining sih yang mulai marah. Apakah kamu tidak juga mengenal gelagat? Hahaha, pemuda kedua tertawa sambil melangkah maju. Engkau mau, plak, aduh tanda seru. Belum juga pemuda kedua itu selesai berkata, dan belum juga sempat menghindarkan diri, tahu-tahu sebelah pipinya telah ditampar keras sekali. Pipi itu mendadak saja sekarang sudah menjadi bengkak dan matang biru. Gerakan titik sarining sih memang cepat bukan main. Entah bagaimana kera gadis ini bergerak, tahu-tahu pipi pemuda itu sudah kena ditampar padahal titik sarining sih masih tetap berdiri di tempatnya semula. Benar-benar titik sarining sih telah dapat bergerak seperti kilat cepatnya. Dalam sedetik melompat maju, menampar kemudian melompat kembali ke tempatnya sendiri. Masih untung juga titik sarining sih tidak menurunkan tangan kejam. Tamparannya tadi menggunakan tenaga yang dikendalikan. Kalau saja titik sarining sih benar-benar memukul, apa yang akan terjadi? Walaupun tangan gadis ini kecil dan kulitnya lumar dan halus, namun apabila menampar benar-benar, mulut pemuda itu bisa remuk dan giginya semua tanggal. Apa yang telah terjadi, membuat tiga orang pemuda ini kaget. Akan tetapi mereka tiga orang pemuda kasar, pemuda ugal-ugalan yang suka melakukan pelanggaran, mengandalkan sedikit kepandaian. Mereka bukan menjadi sadar atas hajaran ini, melainkan malah menjadi marah. Menurut pendapat mereka, dengan mengeroyok tiga, apakah sulitnya mengalahkan gadis ini? Kurang ajar. Kau berani memukul aku bentak pemuda yang sudah terpukul tadi. Hem, tanganmu ganas. Agaknya engkau belum mengenal siapa kami? Huh karena engkau sendiri yang tidak dapat menghargai kami, maka jangan salahkan aku berbuat kasar bentak pemuda kedua dengan wajah merah saking marah. Titik sarining sih yang sudah menjadi marah, ketawa cekikikan dan mengejek, Hai hai hik, pemuda-pemuda macam kamu berani kurang ajar di depanku. Aku ingin melihat sampai di manakah kegagahanmu betapa marah tiga orang muda ini, sulit dilukiskan. Sambil saling lirik untuk memberi isyarat, tiga orang muda ini sudah menyebar diri dengan maksud untuk mengeroyok dari tiga jurusan. Akan tetapi segera terdengarlah suara, plak-plak-plak-plak-plak. Aduh mati aku sebelum mereka dapat berdiri tegak, tahu-tahu berkelebatlah bayangan ramping di depan mereka sambil memberi hadiah dua kali tamparan pada pipi kanan dan kiri. Tamparan yang keras sekali sehingga bukan saja pipi bengkak dan bibir pecah, tetapi kepala mereka menjadi pusing tujuh keliling. Saking sakit, mulut masing-masing sudah berteriak kesakitan. Hai hai hik, bagaimana ejek titik sarining sih sambil cekikikan? Ingin tambah lagi tiga orang pemuda itu menggunakan tangan untuk mengusapusap pipi yang bengkak dan darah yang keluar dari mulut. Metz mereka terbelalak, dan kemudian tanpa membuka-buka mulut, tiga orang ini sudah lari terbirik-birik. Titik sarining sih tersenyum asam. Walaupun telah berhasil menghajar tiga orang muda itu, tetapi hati gadis ini merasa sedih. Betapa runyam dunia ini, apabila terdapat orang-orang muda seperti itu berjumlah sampai ribuan banyaknya. Tentu kehidupan kaum wanita tidak aman. Para orang tua merekalah yang bertanggung jawab terhadap para muda macam itu. Sebab sebagai akibat kurang pengawasan, menyebabkan para muda itu menjadi berandalan, berani melakukan pelanggaran-pelanggaran dan melakukan perbuatan tidak baik yang lain. Betapa runyam dunia ini, apabila para orang tua tidak dapat mengatasi putera-puterannya sendiri. Titik sarining sih meneruskan perjalanan dengan hatinya yang menyesal, penasaran di samping masgul. Ia merasa dipermainkan oleh seseorang, dengan lenyapnya bungkusan itu secara mendadak. Dandam diam pula ia heran orang sakti manakah yang lancang tangan membuat dirinya menderita malu macam ini. Sekarang ia tidak memiliki uang sepeserpun, sehingga tidak mungkin menginap di dalam rumah penginapan. Dirinya seorang yang tidak sudi menggunakan kepandayan untuk merugikan orang lain, dengan kera meminjam, mencuri, milik orang. Maka malam ini biarlah ia akan menginap di tempat yang tidak usah membayar saja, di atas sebatang pohon besar di tempat yang sepi. Semalam ia tidak tidur sekejap pun kalau saja tidak sial tentunya ia dapat tidur nikmat di dalam sebuah rumah penginapan. Namun untuk mengasuh itu karena sekarang sudah tidak memiliki uang sepeserpun, sekaligun di atas pohon tidak mengapa. Setelah tiba di luar kota dan sepi, ia segera melenting tinggi ke sebatang dahan pohon besar. Ia memilih batang pohon yang banyak dahannya dan berdaun lebat. Dan sesudah itu, ia merebahkan diri di atas dahan pohon. Tetapi sambil berbaring di atas pohon ini, dalam benaknya segera berkelebat apa-apa yang baru dia alami sejak ia mengobrak-abrik tempat usaha sungsang. Belum dua hari ia melepaskan kedok muka yang mengerikan itu sudah menyebabkan dirinya harus menghajar tiga orang pemuda yang kurang ajar karena tertarik oleh kecantikan wajahnya. Padahal selama ia menyamar dengan kedok penutup muka yang buruk itu, ia tidak pernah digoda oleh laki-laki. Haruskah aku mengenakan kembali kedok muka terkutuk ini desisnya? Hem, sesungguhnya aku tidak senang bersembunyi dalam penyamaran. Akan tetapi kalau di setiap tempat aku harus berurusan dengan kekurang ajaran laki-laki, tidak urung akan memperlambat usaha pengejaranku terhadap sungsang, ia menghela nafas. Sesaat kemudian terusnya, tetapi kalau aku mengenakan kedok yang mengerikan ini, tentu sungsang tidak mengenal aku lagi. Ahaha, tidak. Biarlah aku mengenakan kedok ini saja. Apabila aku sudah memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan dia, aku masih dapat melepas kembali agar dia mengenal aku, dan aku dapat membunuh dia dengan hati puas. Memperoleh keputusan ini, ia segera mengambil kedok penutup muka yang buruk itu dan dipasang untuk menutup wajahnya. Dan dengan mengenakan lagi kedok penutup muka yang buruk mengerikan ini, nama titik sari ningsih disembunyikan lagi, ia lebih suka dengan nama samarannya, ulam sari. Ia dapat tidur pulas tanpa gangguan semalam suntuk, dan ia bangun tepat pada pagi mendatang. Dengan gerakannya yang ringan seperti burung Garuda meniup dari angkasa, kaki gadis ini tanpa suara sudah menapak di atas bumi. Perutnya terasa lapar, di samping pula ingin menggosok gigi dan membersihkan tubuh. Maka dicarinya sumber air di dalam sebuah hutan. Setelah cukup baru terpikir untuk mencari pengisi perut. Sungguh kebetulan bahwa pagi ini ia memperoleh seekor ayam hutan. Dengan sarapan daging ayam ini, di samping akan kenyang juga merasakan kelezatannya. Tetapi tiba-tiba kembali ia merasa masgul. Sebab bumbu persediaannya, yang disimpan dalam bungkusan uang dan patung kuda itu, telah dicuri orang. Mau tidak mau pagi ini ia harus makan daging ayam panggang tanpa bumbu apapun. Matahari sudah sepenggalah tingginya, ketika titik Sari Ningsih yang sudah menggunakan nama Samaran Ulam Sari lagi ini, meneruskan perjalanan. Ia bergerak cepat tanpa gangguan apapun di jalan. Dan mendekati tengah hari, tibalah ia di desa Wana Salam. Tiba-tiba gadis ini teringat akan cerita sindu, bahwa dahulu di jaman Demak, ketika Raden patah menjadi Raja Demak, nama Patih Demak itu bernama Wana Salam. Adakah hubungan nama desa ini dengan Patih Demak itu? Dan mungkinkah kiranya, karena letaknya dekat dengan Demak, desa ini dahulu merupakan tempat tinggal Patih Wana Salam? Ulam Sari masuk ke desa ini dengan langkah senaknya. Mendadak perhatian gadis ini tertarik kepada banyaknya orang berkumpul di depan rumah besar, yang mempunyai halaman luas sekali, sedang pekarangan rumah itu dilindungi oleh tembok yang tidak begitu tinggi. Begitu memandang ke arah rumah itu mendadak saja gadis ini tahu bahwa salah seorang keluarga pemilik rumah ini sedang meninggal. Biasanya ia tidak begitu tertarik kepada keluarga yang kehilangan salah seorang, anggota keluarganya, kalau ia belum merasa kenal. Akan tetapi sekali ini entah mengapa sebabnya, seperti dibimbing oleh sesuatu daya yang tidak nampak, mendadak saja langkah kakinya sudah mebelok masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Rumah depan keluarga yang keseripahan, kematian, salah seorang keluarganya ini, sudah cukup banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan yang datang melayat. Rumah depan yang luasi iu seakan menjadi sempit saking banyaknya orang melayat, sehingga tidak sedikit pula di antara mereka yang terpaksa berada di halaman. Di bagian dalam pun, di mana jenazah itu membujur, juga tampak banyak orang yang duduk menunggui untuk memberi penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Menurut kebiasaan yang berlaku dan sesuai dengan adat di desa, keluarga yang kematian keluarganya, tentu mempersilahkan kepada tamu-tamu yang melayat itu untuk bersantap siang. Di kala itu pun belum lama dengan kehadiran ulam sari, hidangan makan siang itu dihidangkan oleh beberapa orang muda yang membantu. Walaupun di dalam pendapa itu telah banyak sekali tamu, namun ulam sari ikut pula berada di dalam pendapa. Kemudian ia mencoba untuk bertanya kepada seorang perempuan yang duduk di sampingnya, siapakah yang meninggal sekarang ini? Sebab orang yang datang melayat luar biasa banyaknya. Bibi, bolahkah aku bertanya, siapakah sesungguhnya yang meninggal sekarang ini? Tanyanya. Perempuan setengah bayi itu mengamati ulam sari dengan pandang macu heran. Sungguh aneh kalau gadis ini datang melayat, belum pernah mendengar nama Guno Saronto yang terkenal, sebagai ketua perguruan Wana Salam. Jawabnya, jadi Nona belum tahu kalau yang meninggal sekarang ini bernama Ki Guno Saronto, ketua perguruan Wana Salam. Ya, aku memang belum pernah mendengarnya, katanya terus terang. Titik Sarining sih memang belum pernah mendengar nama ini. Sebab baik Sindu, Damayanti, Damarjati maupun Ki Ageng Lumbung Krep tidak pernah menyebut-nyebut nama Guno Saronto dan perguruan Wana Salam. Tetapi memang tidak mengherankan, justru titik Sarining sih memang belum luas pengalaman hingga gadis ini tidak mengenal nama Guno Saronto maupun perguruan Wana Salam. Malah bukan hanya titik Sarining sih seorang, tetapi juga beberapa banyak para muda, karena perguruan Wana Salam ini termasuk masih baru. Guno Saronto berasal dari ujung barat Pulau Jawa, dan tidak dikenal pula nama aslinya ketika masih berdiam di sana. Dan tentang sebabnya Guno Saronto sampai memindahkan perguruannya dan mengungsi ke desa ini pun tidak pernah diketahui orang. Nama Guno Saronto muncul sebagai orang sakti baru kira-kira tiga tahun titik akan tetapi sekalipun begitu, perguruan ini cepat memperoleh kepercayaan orang, dan mempunyai anak murid yang cukup banyak. Tiba-tiba perhatian ulam sari tertarik kepada dua orang perwira Mataram yang kemarin meninggalkan Jepara, yang salah seekor kudanya terpaksa dibunuh mati oleh sambitannya. Gadis ini menjadi haran. Mengapa perwira ini juga datang melayat kemari? Kalau demikian benar-benar Guno Saronto seorang tokoh sakti, sehingga banyak sahabat dan orang memerlukan datang untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Dan saking tertarik, maka titik sari ningsih mencoba untuk berpindah tempat, kemudian sekarang ia termasuk di dalam kelompok laki-laki muda, dan di antara mereka terdapat dua orang laki-laki setengah baya yang mengenakan pakaian yang biasa dipakai oleh para tukang pukul orang kaya. Hingga pakaian yang menyolok dan berbeda dengan kebanyakan orang itu tampak menyolok, membuat pemakaiannya tampak garang. Bagi ulam sari yang wajahnya buruk menyeramkan ini, tidak perlu kikuk-kikuk lagi masuk dalam kelompok laki-laki. Sebab tidak seorang pun laki-laki akan tertarik dan mau memperhatikan dirinya. Dan agaknya salah seorang pemuda yang duduk di samping tukang pukul itu, seperti dirinya pula, belum banyak tahu tentang Guno Saronto. Terbukti salah seorang dari tukang pukul menerangkan, hem, kiranya ada baiknya apabila aku memberi keterangan ringkas padamu. Ki Guno Saronto adalah seorang sakti yang namanya terkenal, di samping sebagai ketua perguruan Wana Salam, juga merupakan seorang yang kaya raya. Hanya sayang sekali, dia tidak mempunyai seorang pun anak. Namun demikian Guno Saronto sudah merasa puas karena mempunyai tiga orang murid yang berbakti. Murid pertama bernama Selamat Basuki, yang kedua bernama Gagak Wilis dan yang ketiga bernama Jaladri, tukang pukul itu berhenti. Lagaknya bangga bahwa dirinya banyak tahu tentang Guno Saronto. Mengingat bahwa sahabatnya banyak, maka jenazahnya tidak cepat dikubur. Hal itu guna menunggu kedatangan sahabat-sahabatnya dari jauh agar mereka tidak kecewa. Untuk mencegah jenazah itu berbau, maka telah dimasukkan obat pencegah pembusukan dan seluruh tubuh jenazah itu pun dilumuri oleh obat pula. Dengan obat itu, jenazah dapat bertahan tanpa membusuk selama kira-kira satu minggu akan tetapi, kata-kata tukang pukul ini kemudian terputus, sebab tiba-tiba di bagian dalam rumah terdengar suara ribut-ribut orang bertengkar. Ulam Sari mengangkat kepala dan memperhatikan keadaan di dalam rumah. Gadis ini merasa heran sekali, mengapa di saat jenazah masih menunggu datangnya para sahabat, sekarang timbul pertengkaran. Timbul pertanyaan Ulam Sari, Siapakah yang bertengkar dan membuat keributan itu, serta mengapa tidak ada orang yang berusaha mencegah? Banyak orang pun perhatiannya tertuju ke arah di mana terjadi pertengkaran itu. Seperti Ulam Sari, mereka pun menjadi haran. Tiba-tiba beberapa orang yang mengenakan pakaian tukang pukul sudah meninggalkan tempat duduknya, dan beralih tempat mendekati tempat keributan itu. Saking tertarik, Ulam Sari pun tidak mau ketinggalan dan maju ke depan untuk dapat mendengar lebih jelas. Kemudian didengar oleh Ulam Sari, perkataan salah seorang perwira Mataram yang kemarin meninggalkan Jepara itu, Dengarlah baik-baik, bahwa kami datang kemari adalah atas perintah Gusti Pangeran Kajoran. Maksudnya tiada lain untuk mengundang Kiguno Saronto agar ikut hadir dalam pertemuan para tokoh sakti di peleret, dan yang lebih penting lagi adalah kehadiran seorang ketua perguruan. Sungguh sayang, bahwa kedatangan kami terlambat, Kiguno Saronto sudah meninggal, perlu diterangkan sedikit untuk para pembaca yang budiman. Dalam jelit-jelit terdahulu, baik cerita perawan Lola ini, maupun cerita-cerita sebelumnya, Jakapaktik, Ratuan dan Sari maupun kisah si Pedang Buntung, selalu disebutkan bahwa ibu kota Mataram di jaman Sultan Agung adalah kota karta. Tetapi mengapa sekarang disebut peleret? Hal ini tidak lain karena Sultan Agung yang semula bersemayam di karta itu, pindah ke ibu kota peleret. Mendengar ucapan perwira itu banyak orang yang menghela nafas terharu. Kemudian terdengar perwira yang seorang menyambung. Akan tetapi sekalipun Kiguno Saronto sudah keburu meninggal, tidak sulit ditempuh jalan lain ialah secepatnya harus dipilih ketua yang baru, dipilih dari salah seorang muridnya itu, tiga orang murid Kiguno Saronto saling pandang tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Di luar tahu orang-orang yang datang melayat ini, bahwa begitu gurunya meninggal, di antara mereka segera terjadi persaingan secara diam-diam. Sebab masing-masing sudah timbul keinginan untuk dapat menduduki jabatan ketua perguruan. Masing-masing merasa dirinya mampu, dan masing-masing merasa lebih dibanding dengan saudaranya. Mereka berebut, dan tentu saja lalu saling berusaha mencari pengaruh. Peristiwa macam ini, bukan merupakan hal yang aneh lagi dalam pergaulan hidup manusia. Persaingan, perebutan, mencari pengaruh dalam usaha memperoleh kedudukan yang diinginkan. Persoalannya keadaan semacam itu sudah terlanjur menjadi semacam tradisi dan kebudayaan. Dan berkembangnya dari hal-hal semacam ini adalah akibat masing-masing manusia selalu menonjolkan akunya daripada pengabdiannya kepada jabatan kedudukan dan kewajibannya. Karena tujuan dari si aku adalah untuk kepentingan pribadi. Baik untuk mengumpulkan kekayaan, untuk kemuliaan hidup maupun kesenangan diri. Betapa runyam keadaan, kalau masing-masing penguasa lebih mendekatkan diri dengan keakuannya dibanding pengabdiannya kepada tugas kewajibannya. Murid ketiga yang bernama Jaladri cepat menjawab, guru meninggal akibat serangan penyakit yang begitu mendadak. Begitu pingsan, tidak bisa diselamatkan lagi. Karena itu, guru tidak meninggalkan pesan apa-apa, murid pertama yang bernama Selamat Basuki menyambung, dan perlu diketahui bahwa beberapa paman guru kami bertempat tinggal amat jauh, disamping tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas. Akibatnya kami kesulitan memberi khabar, hem, jadi kalau begitu, tentang pemilihan ketua baru itu, masih memerlukan waktu salah seorang perwira Mataram itu menghela nafas. Undangan Gusti Pangeran Kajoran masih dua bulan lagi, jatuh pada bulan ruah. Kami mengharap dalam waktu dua bulan, kalian telah berhasil membereskan persoalan rumah setangga ini, tiba-tiba seorang tukang pukul tua membuka mulut, menurut kebiasaan, warisan orang tua akan diberikan kepada anak paling tua atau anak yang paling baik. Oleh sebab itu, kalau menurut pendapatku, lebih tepat apabila kedudukan ketua diserahkan saja kepada saudara Selamat Basuki, mendengar ini murid tertua yang bernama Selamat Basuki itu tertawa, wajahnya cerah dan tampak amat gembira. Ya, menyerahkan warisan orang tua kepada anak yang paling tua biasa terjadi seorang tukang pukul lain menyambung. Tetapi, sekalipun saudara Selamat Basuki merupakan murid tertua, dalam hal usia masih kalah tua dibanding dengan murid kedua saudara Gagak Willis. Di samping berusia paling tua dibanding murid yang lain, Gagak Willis pun merupakan murid yang paling menonjol, paling pandai dan paling bijaksana. Aku percaya, apabila kedudukan ketua ini diserahkan kepada Gagak Willis, nama perguruan Wana Salam akan menanjak tinggi, dan arwah Kiguno Saronto di alam baka pun akan puas kalau begitu dipuji Selamat Basuki tertawa dan girang, sikap Gagak Willis lain. Ia malah makin deras menitikan air metu dan nampak pula lebih sedih. Tetapi tiba-tiba saja seorang tukang pukul lain, yang kumisnya tebal dan nampak garang sekali, sudah menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, Tidak, tidak boleh begitu. Dalam keadaan biasa, aku memang setuju dengan pendapatmu. Tetapi sekarang ini keadaannya adalah lain. Di dalam pertemuan para ketua perguruan dan tokoh sakti di peleret itu, setiap orang harus mempertunjukkan kesaktiannya. Apabila ketua perguruan Wana Salam tidak dapat menunjukkan kesaktiannya, kemudian kalah dengan perguruan lain, tentu nama perguruan Wana Salam akan wancur. Maka menurut pendapatku, kedudukan ketua ini tidak tentu harus jatuh ke tangan murid tertua. Pendeknya siapa yang paling sakti, itulah yang berhak menduduki jabatan ketua yang lowong itu. Mendengar pendapat ini, beberapa orang tamu mengangguk-anggukan kepala tanda setuju. Merasa pendapatnya memperoleh dukungan, orang ini meneruskan, tetapi dari tiga orang murid itu, menurut pendapatku di antara mereka hanya murid termudasajalah yang pantas, justeru yang paling tinggi kepandayanya, ialah saudara Jaladri, orang yang mengusulkan selamat basuki cepat-cepat membantah sambil menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak begitu. Walaupun Jaladri merupakan murid paling cerdas, tetapi di dalam ilmu kepandayan tentu saja kalah jauh dibanding dengan selamat basuki, tidak. Semuanya tidak tukang pukul yang kedua tidak mau kalah. Dalam menghadapi lawan, tidak hanya mengandalkan kepada kesaktian, tetapi perlu pula dengan kecerdikan dan siasat. Terus terang saja aku orang luar. Akan tetapi jika aku harus bicara dengan kehendak hatiku, orang yang paling tepat hanyalah gagak wilis, begitulah, karena tiga orang tersebut mempunyai pendapat yang berlainan, maka suasana menjadi ribut. Walaupun semula mereka masih menyindir-nyindir, tetapi makin lama berterus terang dan mereka saling bertentangan pendapat. Di tempat ini sebagian besar yang hadir tentu saja adalah murid, cucu murid dan keluarga perguruan Wana Salam. Dan sebagai para cucu murid, tentu saja masing-masing menyokong gurunya. Akibatnya para cucu murid ini kemudian saling sindir dan saling berusaha memuji gurunya. Dari bisik-bisik kemudian berlarut menjadi percekcokan, saling sindir dan saling hina. Sungguh menyedihkan. Di saat jenazah Guno Saronto masih membujur, ternyata suasana berkabung itu telah beralih menjadi kancah pertengkaran. Keadaan menjadi kalut, malah di antara mereka yang berdarah panas, tidak saja mengeluarkan kata-kata keras, mencaci maki, tetapi juga ada pula yang sudah mengebrak meja. Beberapa orang tamu sudah berusaha melerai dan menenangkan keadaan. Akan tetapi sungguh sayang usahanya belum berhasil. Makin panas suasana, dan makin mereka bercekok, kelompok cucu murid yang ingin memela guru masing-masing itu sudah saling tantang untuk berkelahi. Di antara tamu yang datang melayat ada pula yang merasa senang, ingin menyaksikan mereka saling hantam sendiri. Akan tetapi banyak pula jumlahnya para tamu yang menjadi sedih menyaksikan keadaan ini. Mendadak salah seorang dari perwira Mataram itu berdiri dan berteriak, tenang. Saudara-saudara harap kalian tenang dan dengarlah apa yang akan aku katakan. Kedudukan seorang perwira, lebih-lebih sebagai utusan saudara raja tentu saja dihormati oleh setiap orang. Maka kalau semula keadaan gaduh, tidak lama kemudian sudah sirap, mereka yang tadi bercekok dan siap berkelahi mengalihkan perhatian kepada perwira itu. Saudara-saudara, kata perwira itu lagi. Memang lebih cepat perguruan Wanasalam ini mempunyai pimpinan, adalah lebih bagus. Dan untuk itu, menurut pendapatku, seorang ketua perguruan harus dipilih di antara mereka yang paling tinggi kepandainya. Apakah kalian setuju dengan pendapatku ini? Mendengar ini banyak orang menganggukan kepala tanda setuju. Kemudian perwira itu meneruskan, sudah tentu tinggi dan rendahnya ilmu seseorang, hanya bisa dilihat dari percobaan berkelahi, antara tiga orang murid yang memiliki hak waris perguruan itu. Dan mengingat hubungan saudara seperguruan, saya harapkan siapa yang menang tidak menindas yang kalah, sebaliknya yang kalah jangan mendendam kepada yang menang. Silahkan kalian berkelahi secara ksatria dan adil, sehingga dapat memberi kepuasan semua pihak, agaknya semua orang sudah setuju dengan pendapat ini, terbukti mereka menyambut dengan gemuruh. Seakan semua orang menjadi lupa bahwa saat sekarang ini yang penting menghormati jenazah guno Saronto yang tak lama lagi akan dikubur. Pertandingan kepandainya antara saudara seperguruan adalah merupakan kejadian yang biasa, kata perwira itu lagi. Akan tetapi sebelum kalian mulai mengadu kepandainya, inginlah aku mengajukan permintaan, ya, kami akan meluluskan, sahut gagak wilis. Sejak saat ini harus kita tetapkan, bahwa siapa yang paling tinggi ilmu kepandainya, itulah yang berhak menduduki jabatan ketua perguruan. Kalau saling setuju, maka kalian harus kembali rukun seperti semula, dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa, tentu. Tentu sahut mereka hampir berbareng. Kalau demikian, tempat yang paling tepat adalah di pendapat ini saja. Mari, kita buat tempat yang cukup luas untuk bertanding, tamu-tamu yang semula memenuhi pendapat itu, sekarang harus minggir. Malah perabot-perabot di dalam pendapat itu pun harus banyak yang disinkirkan keluar. Akibatnya di antara tamu yang tadi di dalam pendapat itu pun banyak yang harus keluar. Sebaliknya orang-orang yang semula di luar, sudah berdasarkan maju untuk dapat menyaksikan pertandingan itu dari jarak dekat. Perwira itu segera bertanya, siapakah yang akan maju lebih dahulu dan bertanding? Apakah saudara Selamat Basuki dan saudara Gagak Willis lebih dahulu setuju sambut Gagak Willis yang cepat-cepat menyambar sebatang golok yang diangsurkan oleh salah seorang muridnya? Tetapi agaknya murid ini masih ingat untuk memberi hormat kepada jenazah gurunya lebih dahulu. Buktinya sesudah berlutut dan memberi hormat, barulah ia membalikan tubuh dan menantang Selamat Basuki. Sebaliknya Selamat Basuki cukup cerdik. Kalau ia maju lebih dahulu, sesudah menang, dirinya masih harus berkelahi lagi. Maka jalan yang paling tepat apabila ia mengalah lebih dahulu memberikan kesempatan kepada Jaladri. Katanya halus, aku adalah murid tertua. Kiranya tidak pantas kalau aku yang harus maju lebih dahulu. Maka biarlah aku yang mengalah, memberi kesempatan kepada dua orang adikku lebih dahulu. Sebab bagiku, siapapun yang menjadi ketua perguruan, asal disetujui oleh semua pihak, aku tentu setuju, cerdik juga orang ini. Nampaknya saja mengalah dan merendah. Tetapi yang benar, ia mencari kesempatan baik. Sebaliknya Jaladri termasuk orang yang jujur dan tidak sabaran. Ia tidak menyadari kakak seperguruannya licik. Sahutnya, baik. Aku akan melayani kakang gagak wilis dengan golok pula. Sesudah itu ia memberi perintah kepada seorang muridnya, supaya mengambilkan golok. Kemudian dengan langkah lebar dan tubuh tegak, ia sudah masuk dalam gelanggang, tanpa memberi hormat lebih dahulu kepada jenazah gurunya. Goloknya yang dipegang pada tangan kanan, dilintangkan ke pundak kiri. Sedang tangan kiri ditekuk menjadi semacam guatan. Kaki kanan berdiri tegak sedang kaki kiri sedikit mengisar keluar. Di antara tamu yang datang melayat itu, banyak pula sahabat guno saronto yang memiliki kepandayan inggi. Maka begitu melihat keraja Jaladri bersiap dengan teguh dan penuh semangat itu, dalam hati sudah memuji. Di lain pihak, gagak wilis bersiap diri dengan menyembunyikan goloknya di belakang tangan kanan, ada pun tangan kirinya lencang ke depan. Katanya kemudian, majulah orang setengah tua yang berada di dekat tulam sari, yang pakaiannya menunjukkan kedudukannya sebagai seorang jagoan, agaknya mempunyai pengetahuan luas dalam hal ilmu tata kelahi. Buktinya tanpa ditanya, orang ini sudah memalingkan muka kepada pemuda di sampingnya sambil berkata, kalau kita ingin menilai kepandayan orang, perhatikanlah tangannya, kalau orang itu bersenjata golok tunggal. Sebaliknya kalau orang itu bersenjata golok sepasang maka yang perlu diperhatikan adalah kakinya. Seorang yang bersenjata golok tunggal, memegang senjata dengan kanan dan tangan kirinya kosong dengan memperhatikan gerakan dan pukulan tangan kirinya, dapatlah kita menilai ilmu goloknya, cobalah lihat pasangan tangan kiri gagak wilis sikapnya mengelah diri itu mengandung unsur persiapan serangan titik kirinya tenaga dalamnya cukup tangguh. Mendengar keterangan ini, tanpa sesadarnya ulam sari sudah manggut-manggut kepalanya. Waktu itu dua orang saudara seperguruan yang berhadapan sudah bergebrak, pukulan dibalas pukulan, serangan golok dibalas dengan golok. Gerak-gerik mereka cukup cepat dan di antara penonton malah mulai ada yang khawatir, kalau salah seorang dari mereka itu, sampai ada yang roboh binasa. Makin lama berkelahi, semakin menjadi seru. Gagak wilis dalam hal kegesitan bergerak menang setingkat, tetapi sebaliknya jaladri lebih hunggul dalam tenaga. Dengan saling memiliki kelebihan ini, perkelahian tersebut jadi menarik karena belum tampak ada yang terdesak. Di saat semua orang memusatkan perhatian kegelanggang pertandingan, mendadak dari luar pendapat terdengar suara teriakan nyaring, Hai, mengapa ilmu golok perguruan wanasalam dipertunjukkan secara begitu tolok? Berhenti. Lekas berhenti, dan jangan membuat malu koma bersambung jilid 15.